Pendekar pengejarnya wajilit 8. Tiba-tiba terbuka lebar kedua biji metu, Tian Hang Kep Silong, katanya bengis, kalian pasti hendak jalan lewat ini? Apakah hendak menemui Chiu Ling Siok melonjak jantung Chou Liu Hiang, orang asing ini kiranya pun tahu akan nama Chiu Ling Siok? Dilihatnya Lam Kiong Ling mengerutkan alis, katanya, Chiu Ling Siok? Apakah maksud Chiam Poe adalah jin hujin hektometer Tian Hang Kep Silong menjawab dengan geraman. Chiam Poe kenal sama dia tanya Lam Kiong Ling pula. Tiba-tiba Tian Hang Kep Silong menengadah sambil terbahak-bahak keras, tawah yang mengiriskan bergema dan menggetarkan bumi sampai daun-daun pohon sama rontok berjatuhan. Chiu Liu Hiang dan Lam Kiong Ling saling berpandangan, mereka tidak tahu apa yang menjadi buah tertawaan orang. Terdengar Tian Hang Kep Silong berkata sambil tetap tertawa, kau tanya aku kenal tidak padanya? Karena dah aku terima dihina dan dipermainkan oleh Jin Jip, dengan dendam dan penuh penyesalan aku kembali ke Tangni, aku bersumpah satu hari Jin Jip masih hidup, Aku takkan menginjak kakiku di Tiong Goan, demi kebahagiannya, aku terima sekali pukulan Jin Jip, tanpa membalasnya. Karena dia sampai sekarang aku masih membujang. Dan sekarang, kau malah tanya aku apakah mengenalnya Chiu Liu Hiang Melongo, sungguh tak pernah terpikir olehnya. Pendekar dari Iho di Jepang ini, ternyata ada sangkut pautnya dengan permainan asmara antara Jin Jip suami istri. Lebih tak terkira pula bahwa laki-laki aneh yang berdarah dingin ini, kiranya juga mengenal asmara. Betapa mendalamnya cintanya terhadap Chiu Ling Siok, agaknya tidak kalah tebalnya dari Cabok Hab dan lain-lainnya. Kecuali Cabok Hab Sebunjian, Coy Ucin dan Ling Ciucu, orang ini adalah yang kelima. Kelima orang sama-sama tergila-gila terhadap satu perempuan, rela hidup menderita selamanya dengan membujang. Cuma kalau Cabok Hab berempat sudah menemui ajalnya semua, ketinggalan orang ini saja yang masih hidup. Akhirnya gelak tawanya yang menggila berhenti, kata Tian Hang Kep Si Long Bengis, kini Jin Jip sudah mampus, maka Chiu Ling Siok akhirnya akan menjadi milikku, kecuali aku jangan harap siapapun dalam dunia ini bisa berhadapan dengan dia. Tetapi Jin Hu Jin, dia tidak sudi menemui orang lain lagi, pergilah kalian Chai Hai sebagai murid Kaipang sudah sepantasnya menghargai pendapat Jin Hu Jin, cuma saudara Chiu ini, sampai di sini ia berhenti serta berpaling kepada Chiu Liu Hiang. Apa benar dia tidak sudi menemui orang luar, aku perlu saksikan kata-kata dari mulutnya baru mau percaya kata Chiu Liu Hiang tegas. Lam Kiong Ling berbisik, kalau dia tetap berjaga di balok batu ini, care bagaimana kita bisa menyeberang kesana balok batu ini melintang di permukaan jurang yang puluhan tombak lebarnya di bawah aliran dras lagi, siapapun sukar terbang menyeberang kesana, jikalau hendak melesak lewat atas kepala Tian Hang Kep Si Long, hasilnya adalah seper seribu. Berjelalatan biji metu Chiu Liu Hiang, katanya kemudian sambil tersenyum, bagaimanapun juga, aku harus mencobanya belum habis kata-katanya, sering tiba-tiba selarik sinar kemilau melesak keluar dari lengan baju Tian Hang Kep Si Long yang lebar dan menyangkut di atas sebatang pohon sebesar lengan di seberang sana. Belum lagi Chiu Liu Hiang sempat melihat barang apa yang melesak terbang itu, peletak terlempar pula dahan pohon itu yang sudah kutung dan terjatuh ke dalam jurang, gelang perak berkilauan itu tau-tau sudah meluncur balik pula menghilang ke dalam lengan bajunya pula. Memang ada ratusan macam senjata rahasia yang dipakai oleh tokoh-tokoh bulim di Tionggoan ini, di antara mereka tak terhitung banyaknya merupakan tokoh-tokoh yang termasuk ahli dalam permainan senjata rahasia tunggal sendiri, namun gerak-gerik Tian Long Si Cap Long ini jauh berlainan dengan kepandayan orang lain, gelang perbang yang kemilau perak itu, kelihatannya jauh lebih hebat, aneh dan luar biasa, kelihatannya seperti hidup dan terkendali di waktu terbang berputar, Kepandayan dari I Ho, memang jauh berlainan dari yang lain seru Choh Liu Hiang. Tian Hang Cap Si Long menyeringai dingin, katanya bangga, inilah si Kian Sud, salah satu rahasia dari kepandayan sembilan Jin Sud. Kalau aku tidak kenal belas kasihan, bagaimana kalau batang pohon itu adalah lehermu? Tidak lekas kau enyah dari sini si Kian Sud? Menakutkan benar namanya, cuma pohon itu barang mati, manusia tetap hidup, memangnya aku terima mengulurkan leher untuk kau jirat sampai mati kau ingin mencoba dan perhatian Hang Cap Si Long. Di tengah bentakannya, selarik sinar kemilau tahu-tahu sudah melesat ke arah Choh Liu Hiang. Terasa sinar kemilau ini menyilaukan mata, sebuah sinar membundar seperti paru elang laksana kilat menerjang tiba, daya luncurannya jauh lebih cepat dari apa yang dia bayangkan semula. Tapi sebat sekali ia menggeser kedudukan tujuh kaki ke samping, tak nyana sinar perak itu ternyata seperti hidup, seperti bayangan mengikuti wujudnya, tahu-tahu mengejar tiba pula. Beruntun Choh Liu Hiang bergerak bagai kilat tujuh kali berkelit, namun pandangannya serasa ditutupi bayangan perak yang berkelebat rapat dan kencang, sehingga ia kehabisan akal entah care bagaimana untuk menyelamatkan diri. Sekonyong-konyong tiga bintik sinar hitam melesat terbang dari tapak tangan Choh Liu Hiang, dua bintik sinar bintang yang kehitam-hitaman terbang datar ke samping, namun setitik di antaranya telak sekali membentur sinar perak itu, hingga mengeluarkan suara nyaring, disusul suara kreng yang lebih keras, cahaya perak yang memenuhi angkasa seketika sirna, paru elang itu mematuk menjadi sebuah bundaran gelang dan jatuh ke tanah, tapi mendadak mencelat naik dan terbang kembali. Berubah gusar air mukatian hangkep silong, bentaknya, bagro, berani kau pecahkan si kian sutku, baik, coba kau lihat pula tem simsutki sekoyong-konyong sebuah tabir kabut tebal warna abu-abu laksana gelombang pasang menerpa datang, di tengah kabut tebal ini lapat-lapat seperti diselingi selarik sinar bintang yang gemerlapan. Lekas Choh Liu Hiang melompat mundur lalu mencejak tanah melambung tinggi ke tengah udara. Belum terdengar ledakan dasyat, bagai pasir menyambar, kabut tebal itu seketika pecah berkembang keempat penjuru, sebuah pohon besar yang semula berada di belakang Choh Liu Hiang, ternyata sudah keterjang hancur dan terbelah di tengah-tengahnya, kedua sisinya lantas tumbang ke kanan-kiri, poros pohon ternyata sudah hangus seperti disambar geledek, kebetulan hembusan angin berlalu, daun-daun pohon sama rontok menguning. Sepucuk pohon yang semula tumbuh subur menghijau, dalam sekejap saja sudah kuyuh menguning dan layu hangus. Mau tak mau tersirap darah Choh Liu Hiang melihat kehebatan kepandayan orang, batinnya, jingsut yang dialatih kiranya amat sesat dan ganas sekali, sementara dengan ringan badannya meluncur turun tiga tombak jauhnya di atas jembatan batu, Tian Hang Kep Si Long yang sudah diliputi hawa membunuh dengan mata membarah hanya beberapa kaki di hadapannya. Lam Kiong Ling berseru kaget dan khawatir, pendekari ho hebat dan lihai, Choh Hengkau harus hati-hati jingsut aku sudah menjajalnya, sahut Choh Liu Hiang tertawa, biar sekarang aku jajal pedang peranti pembunuhmu ini sepatah demi sepatah berkata Tian Hang Kep Si Long, kau ingin mencoba nihunit tujan sekarang umpama kau beri aku kesempatan keseberang sana, aku pun tidak sudi lagi, sekarang kau jauh lebih menarik daripada jin hujin, setelah aku menjajal nihunit tujanmu, masih ingin aku sedikit ngobrol dengan kau, Tian Hang Kep Si Long menyeringai ringin, katanya nihunit tujan merupakan intisari dari segala ilmu pedang, setiap kali pedang dilolos harus menghirup darah dan menebus nyawa. Tiada seorang pun yang kuasa melawannya, setelah kau mencobanya, maka jangan harap kau masih bisa bicara dengan orang lain, tanpa berkedip ia tetap Choh Liu Hiang, sorot matanya memancarkan cahaya aneh yang menyesatkan, demikian pula setiap nada suaranya seolah-olah mengandung daya sedot yang bisa menyesatkan pikiran orang. Romen Muka Choh Liu Hiang tetap mengulung senyum manis, sekujur badannya dari kepala sampai kaki sudah diliputi kewaspadaan dan kesiapan, matanya justru menatap ke batang pedang atau golok itu. Panjang golok ini kira-kira lima kaki, sempit panjang seperti pedang. Golok panjang yang aneh, tentu dimainkan pula dengan jurus dan tipu-tipu yang aneh pula. Sekonyong-konyong Tian Hang Kep Silang meraih goloknya seraya mencelat dan terloloslah goloknya. Sinar goloknya alaksana kemilau permukaan air yang ditimpa cahaya rembulan, putih menghijau berhawa dingin, menusuk daging menyusup tulang. Dengan tangan kiri memegang terbalik sarang golok, tangan kanan mengacungkan golok panjang ke depan setinggi alis, tajam golok mengarah keluar, sembarang waktu goloknya itu bisa bergerak menyapu dan membabat dengan dasyat. Bagai patung batu, badannya berdiri tegak sekokoh gunung, sorot matanya yang aneh menatap ke muka Coh Liu Hiang. Sinar golok dan sinar matanya seolah-olah sudah membungkus dan mengurung sekujur badan Coh Liu Hiang. Walau golok lawan belum bergerak, tapi Coh Liu Hiang sudah merasakan hawa membunuh yang merembes keluar dari ujung golok tajam ini, semakin lama semakin tebal, berdiri. Di tempatnya, ternyata sedikit pun tidak berani terlena dan sembarang bergerak. Ia tahu sedikit bergerak meski hanya ujung jarinya saja, maka besar kemungkinan titik kelemahannya akan merupakan sasaran empuk bagi lawannya, maka golok musuh yang hebat itu mungkin laksana kilat akan bergerak mengarah ke tempat itu. Teori ketenangan mengatasi gerakan merupakan inti sari yang terutama dari ilmu pedang aliran tengni. Musuh tidak bergerak aku tak bergeming, musuh bergerak aku bertindak lebih dahulu, tidak bergerak tidak mengapa, sekali serang harus kena sasaran, bahwasannya pertempuran tokoh silat kelas tinggi, memang cukup sejurus saja sudah bisa menentukan menang dan kalah. Chow Liu Hiang merasa butiran keringat sudah mulai merembes membasai ujung hidungnya, namun seraut mukatian hangkep silong yang kuning seperti malam itu seolah-olah seperti mayat hidup yang kaku, tidak menunjukkan suatu perubahan. Mendadak kedua bakiak kayu itu menjelat jatuh ke dalam jurang, lama dan lama sekali baru terdengar suaranya yang membalik dari kedua bakiak yang kecemplung ke air. Bakiak itu menjelat jatuh ke air karena tertendang oleh kaki Tianhang Kep Silong yang menggeser maju sebelah kakinya. Selangkah demi selangkah Tianhang Kep Silong mendesak maju. Mau tidak mau Chow Liu Hiang harus ikut bergerak, namun ia tidak tahu kera bagaimana dirinya harus bergerak. Telapak kaki Tianhang Kep Silong yang telanjang menggesek balok batu yang kasar selangkah demi selangkah menggeser maju, kulit tapak kakinya sampai tergesek pecah, di permukaan balok batu ketinggalan nodadah yang merembes keluar. Tapi sedikitpun ia tidak merasakan sakit. Seluruh pikiran, semangat dan perhatiannya, ia tumplek di atas batang goloknya, sedikitpun ia tidak peduli atau tidak merasakan adanya sesuatu yang bergerak di kehidupan maya pada ini, kalau kakinya menggeser dan badannya bergerak maju, namun batang goloknya tetap teracung ke depan tanpa bergeming sedikitpun. Pada saat itulah segulung angin kencang, tiba-tiba menerjang ke pinggang Chow Liu Hiang. Seluruh perhatian Chow Liu Hiang tertuju pada batang golok lawan, mimpipun ia tidak menduga orang akan menyerang lebih dulu menggunakan sarung pedangnya, saking kejutnya mau tidak mau secara refleks sebat sekali ia berkelit mundur. Tapi bertepatan dengan itu pula, Tian Hang Kep Si Long melolong keras dan lantang, golok di tangannya melebih kilat cepatnya tahu-tahu sudah membabat dan membacok. Agaknya dia sudah perhitungkan jalan mundur Chow Liu Hiang, sudah memperhitungkan bahwa Chow Liu Hiang terang takkan bisa mundur lagi, memang serasi benar sambaran senjatanya ini, kalau dinamakan pedang berantai pembunuh. Babatan goloknya kelihatan gerakan biasa dan sepele saja, tapi intisari ilmu pedang, kecerdikan otak di saat menghadapi musuh tangguh, batas tertinggi dari manusia akan ilmu silat yang dipelajarinya, boleh dikata sudah termasuk dan terkandung di dalam sejurus babatan golok panjang ini. Sorot metal, Tian Hang Kep Si Long membara merah. Pakaian yang dikenakan pun tiba-tiba melembung dan melambai-lambai dipenuhi tenaga murni yang merembes keluar dari seluruh poli-pori kulit badannya. Babatan golok ini harus membunuh, betapapun ia tidak bisa memberikan kelonggaran. Apa benar nih Huni Tujan tiada tandingannya di seluruh kolong langit? Di mana sinar golok menyambar badan Chow Liu Hiang pun terjungkal roboh. Untuk mundur tidak mungkin, berkelit pun tak bisa, terpaksa ia terjunkan diri ke dalam jurang dari atas balok batu itu. Jiwanya memang tidak mampus oleh babatan golok, namun apakah dia masih bisa bertahan hidup terjatuh ke dalam jurang yang dalam serta aliran air yang demikian berasnya. Lam Kiong Ling terbelalak dan berseru kaget. Siapa sangka belum lagi suaranya hilang dan mulut sempat terkatup, bayangan Chow Liu Hiang tiba-tiba sudah melesat mumbul ke atas pula. Kiranya meski badannya terjungkal ke bawah, namun ujung kakinya masih menyangkut di bibir batu, begitu sambaran golok lewat ia lekas kerahkan tenaga pada ujung kakinya dan dengan seonteng burung camar badannya mencelat naik empat tombak, kini badannya menukik menubruk langsung kepada Tian Hang Kep Silong. Kalau dia sengaja berdiri di atas balok batu, kelihatannya sengaja menempuh bahaya, padahal siang-siang dia sudah memperhitungkan jalan mundurnya, jauh sebelum bergeberak, dia sudah memperhitungkan setiap macam kemungkinan yang bakal terjadi, maka begitu badannya terjungkal balik, ia serta merta mencelat naik ke atas, bukan saja sudah mengerahkan segala tenaga, kecerdikan dan kehebatan gingkangnya, termasuk pula kepintaran dan pengalaman luasnya dalam menghadapi bahaya dan musuh-musuh tangguh, meski hanya satu jurus mereka bergerak, namun pertandingan ini sudah merupakan pertandingan ilmu silat dan kecerdikan otak yang tiada taranya. Begitu bolok membabat Tian Hang Kep Silong sudah tiada sisa tenaga lagi, pula betapa cepat reaksi Chow Liu yang menghadapi serangannya, serta tinggi gingkangnya, sungguh jauh berada di luar dugaannya. Di atas balok batu itu memang teramat bahaya, semula Tian Hang Kep Silong hendak menggunakan keuntungan berbahaya ini, siapa tahu ada untung pasti ada ruginya juga, kini situasi berubah 180 derajat, mau untung malah dia sendiri yang buntung sekarang. Dengan menukik dari atas ke bawah, serangan Chow Liu Hiang yang hebat ini, terang diatakan mampu berkelit atau mundur lagi. Maka terdengar kreng goloknya membacok di atas balok batu, kembang api munkerat, namun Chow Liu Hiang sudah berhasil meraih rambut kepalanya, serunya sambil tertawa panjang, Shuan masih ingin kemana, belum habis kata-katanya, seketika sirap pula gelap tawanya. Ternyata rambut yang berada di tangannya, hanyalah rambut palsu dan pada ujungnya kelihatan pula mengelupas selembar kedok muka yang terbuat dari lilin. Dilihatnya badan Tian Hang Kep Silong jumpali tanjung kir balik ke bawah jurang dan mendadak kering seutas rantai lembut melesat keluar dari lengan bajunya memaku ke dinding jurang. Badannya lantas pergelantungan pulang pergi beberapa kali mengikuti daya berat badannya lalu dengan enteng meluncur hinggap di atas tanah, sedikit pun tidak terluka apa-apa, malah kelihatan di antara riak gelombang air sungai yang mengalir deras itu bayangannya berlari bagai terbang. Serunya, Chow Liu Hiang, sudah kau saksikan Hong Siam Sud dari Iho, bukan kahamat hebat dan tiada bandingannya di seluruh jagad belum hilang gemah suaranya, bayangannya sudah pergi jauh dan menghilang. Terpaksa Chow Liu Hiang hanya mengawasi bayangan Tian Hang Kep Silong pergi dengan pandangan melongot, dikejar pun tak akan tersusul, dirintangi pun tak bisa, lama juga dia mengawasi rambut dan kedok palsu di tangannya. Dilihatnya butiran air setetes demi setetes mengalir jatuh dari balik kedok palsu itu. Mendadak Chow Liu Hiang tertawa lebar, apapun yang terjadi, aku sudah bikin keringatnya gemerobos, kukira raut mukanya sudah kaku sampai pun tak bisa mengeluarkan keringat, ternyata kedok ini yang buat gelara-gara, baru sekarang Lam Kiong Ling memburu datang, katanya tertawa, kepandaian silat dari Iho Kak benar-benar ganas dan berbahaya, luar biasa pula, kalau bukan Ginkang Chow Heng yang tiada bandingannya di seluruh jagad ini, hari ini kukira siapa takkan bisa lolos dari babatan golok selihai itu, Chow Liu Hiang menatapnya bulat-bulat, tiba-tiba ia tertawa pula, kepandaian silatnya memang ajaran dari Iho, tapi dia orang Tiong Goan bukan dari Iho. Lam Kiong Ling melengat, tanyanya, dari mana Chow Heng bisa tahu kalau dia betul-betul seorang asing dari Iho, lalu dari mana dia bisa tahu kalau aku bernama Chow Liu Hiang Lam Kiong Ling berpikir sejenak, serunya, benar, siyao tekan tadi tidak pernah menyinggung nama Chow Heng, apalagi kalau dia benar-benar datang dari Iho, kita berdua takkan kenal padanya, lalu buat apa dia harus mengenakan kedok muka memalsukan diri kalau dia bukan pendekar dari Iho, memangnya siapa dia sampai detik ini aku belum bisa merabah siapa dia, tapi aku berani pastikan bahwa dia cukup kenal siapa diriku, demikian pula aku pasti kenal baik dirinya, sorot matanya tiba-tiba bercahaya, sambungnya dengan tertawa. Lingkup persoalan ini tidak begitu luas lagi, karena tokoh-tokoh silat seluruh jagad ini yang betul-betul kenal akan muka asli diriku tidak banyak, apalagi yang mempunyai kepandaian silat setinggi itu, dapatlah dihitung dengan jari, tapi menurut apa yang siyao teketahui, tokoh-tokoh silat dari Tionggoan yang pandai menggunakan ilmu jinsut dari negeri seberang boleh dikata tiada seorang pun, jinsut jelas bukan kepandaian perguruannya. Di saat-saat yang begitu berbahaya, toh dia tidak mau menggunakan ajaran silat perguruannya yang asli, sudah tentu karena dia tahu, sekali dia memperlihatkan kepandaian asli perguruannya, maka pasti dapat ku ketahui siapa dia adanya, bersinar pula biji metelam Kiong Ling, katanya, kalau begitu, siapa orang ini, bukankah sudah berada dalam terkaanmu rahasia alam tidak boleh bocor, hal ini biar ku tunda sementara untuk menyelidikinya lebih lanjut, eh, eh, agaknya Choh Heng pandai jual mahal juga kepada ku ya kelakar Lam Kiong Ling. Choh Liu yang menggeliatkan badannya, ujarnya, bagaimanapun, hari ini akhirnya aku bisa bertemu dengan Jin Hu Jin, bukan kalau Choh Heng tidak bisa menemuinya, mungkin Xiao Te pun bisa mati saking gugutnya. Keduanya tertawa besar sambil berpandangan, lekas mereka menyeberang melalui balok batu dan terus memanjat ke atas, sampai di sini mereka tak perlu memanjat ke atas lagi, terlihat di pinggir sebidang hutan kecil berdiri tegak tiga gubuk bambu berderet. Lam Kiong Ling jalan di depan dan langsung menghampiri sebuah gubuk paling kiri serta berseru lantang, Te Cu Lam Kiong Ling sengaja kemari menyampaikan sembelah hormat kepada Hu Jin, sesaat kemudian terdengar sahutan seseorang dengan pelan-pelan, kalau toh kau sudah datang, doronglah pintu dan masuklah sendiri, suara ini begitu halus, lembut dan merdu. Mendengar lagu suara yang demikian dapatlah dibayangkan orang macam apa pula yang bicara. Tak terasa bergetar perasaan Chow Liu yang terbangkit semangatnya, katanya sambil berbisik, hanya mendengar suaranya tanpa melihat orangnya, aku sudah merasa sekujur badan segar dan bergairah. Lam Kiong Ling tidak hiraukan kata-katanya, pelan-pelan ia dorong pintu, lalu melangkah masuk dengan tindakan hati-hati. Berada di tempat ini, Kai Pang Pangcu yang berkuasa ini ternyata bertindak begini hati-hati seperti anak sekolah yang terlambat masuk kelas, takut konangan oleh gurunya dan dihukum, bernapas keras-keras pun tak berani. Pintu gubuk yang terbuat dari anyaman daun nyur ini semula memang setengah terbuka, dari sela-sela pintu yang terbuka ini mengepul keluar asap dupa, di atas pohon beringin yang besar itu bertengger seekor burung yang tak ketahuan namanya, agaknya sedang terhidur. Setiba di tempat rindang di bawah lindungan pohon besar itu, agaknya Chow Liu yang takut membuat gaduh ketenangan yang lelap ini, maka langkah kakinya diatur dan berdarap dengan enteng seperti kucing. Maka terdengar pula suara merdong nyaring itu berkata, pintu kan sudah terbuka, kenapa kau tidak langsung masuk burung itu terkejut, bangun dan mengeluarkan suara aneh, maka terpentang lebar daun pintu di depan gubuk paling kiri. Pandangan pertama yang terlihat oleh Chow Liu yang adalah perempuan berambut panjang yang terurai di atas pundaknya, berpakaian serbah hitam berlutut kaku di depan sebuah meja pemujaan, begitu tenang dan tak bergerak sedikit pun, seakan-akan sejak dulu kala dia memang sudah berlutut di tempat itu. Kebetulan dia membelakangi pintu, maka tidak terlihat rot mukanya. Namun demikian hanya mendengar suara merdu dan bening itu tanpa disadari Chow Liu yang sudah berdiri terlongong di tempatnya. Belum pernah terpikir olehnya seorang perempuan yang berlutut membelakangi dirinya, mempunyai daya tarik yang sedemikian besarnya. Tanpa berpaling Jin Hu Jin berkata pelan-pelan, Lam Kiong Ling siapa yang kau bawa kemari? Cepat-cepat Chow Liu yang menjura dan berkata, Chaiha Chow Liu yang sengaja kemari mohon bertemu dengan Hu Jin Chow Liu yang, suara Jin Hu Jin kedengaran datar, sedikit pun tidak merasa heran, kagum atau tertarik. Baru pertama kali ini nama Chow Liu yang, ketiga huruf ini dipandang sedemikian tawar dan sepele, apalagi oleh seorang perempuan, mungkin selama malang melintang dengan ketenarannya yang romantis, baru pertama kali ini mengalami sambutan yang dingin. Lekas Lam Kiong Ling menjura pula, katanya, sebetulnya Teo Chu tidak berani membawa orang luar mengganggu ketenangan Hu Jin, soalnya Chow Kong Chu ini, mempunyai sangkut paut yang mendalam dengan pang kita, apalagi kedatangannya kali ini menyangkut pula urusan pang kita, persoalan dalam pang kita tiada sangkut pautnya dengan aku, kenapa harus cari diriku tapi urusan ini justru amaterat hubungannya dengan Hu Jin, Tukas Chow Liu Hiang Tandas. Mengenai persoalan apa sih sekilas Chow Liu Hiang melirik kepada Lam Kiong Ling, katanya dengan prihatin, sebunjian, C.O.Y.U. Chin, Ling Chi Uchul dan Cabok H4CM Pue, tentunya Hu Jin kenal baik dengan mereka, kedatanganku ini kebetulan ada hubungan pula dengan mereka berempat. Sambil berbicara dengan seksama ia awasi reaksi Jin Hu Jin, meski tak melihat rot mukanya, namun dapat dilihatnya kedua pundaknya yang datar dan tenang itu, seakan-akan mendadak bergerak. Akhirnya pelan-pelan ia bangkit berdiri dan berpaling. Memang Chow Liu Hiang sedang menunggu orang memutar badan, ingin dia melihat rot wajah orang yang membuat banyak laki-laki tergila-gila padanya, maka di saat kepala orang bergerak, jantungnya berdeptak tambah cepat. Tapi setelah orang berhadapan muka dengan dirinya, seketika Chow Liu Hiang amat kecewa dibuatnya. Karena muka orang mengenakan cadar yang terbuat dari kain sutra hitam, sampai pun sepasang matanya pun tertutup, agaknya orang sedemikian kekir dan hati-hati memperlihatkan raut wajahnya, supaya orang tidak melihatnya. Serasa kerlingan tajam mati orang menembus kain sutra hitam itu sedang menatap pada dirinya, menembus raga dan melihat hatinya. Tapi ia tidak tertunduk kerenanya, memang tiada seorang pun di kolong langit ini yang mampu bikin dirinya tertunduk. Lama dan lama sekali baru Jin Hu Jin buka suara pula, katanya pelan-pelan dengan tenang, Benar, memang aku kenal keempat orang itu, tapi hal ini terjadi 20 tahun yang lalu. Kenapa kau datang kemari mengganggu aku membawa urusan yang sudah lama ku lupakan ini? Tapi belakangan ini Hu Jin ada pernah menulis surat kepada mereka, bukan tanya Chow Liu Hiang. Nulis surat Jin Hu Jin menegas dengan hambar. Dengan nanar, Chow Liu Hiang menatapnya, katanya, benar, surat. Dalam surat itu berkata Hu Jin menghadapi kesulitan, minta mereka lekas datang membantu, kedatangan Chai Hai ini justru mohon keterangan, kesulitan apa yang sedang melibatkan Jin Hu Jin. Sesaat Jin Hu Jin terdiam, katanya Tawar, aku tidak ingat kapan aku pernah menulis surat macam itu, mungkinkah salah lihat seolah-olah mulut Chow Liu Hiang disumbat oleh sesuatu yang pahit geletir, sungguh ia tak habis pikir, kenapa Jin Hu Jin tau mau membeber rahasia surat-surat itu. Tapi dia belum putus asa, katanya pula lebih keras, jelas sekali Hu Jin pernah menulis surat itu, hal ini Chai Hai takkan salah lihat, dari mana kau tahu tak salah lihat jengek Jin Hu Jin dingin. Memangnya kau kenal gaya tulisanku kembali Chow Liu Hiang longo dan terkunci mulutnya, sesaat ia terlongong dan tak bersuara pula. Pelan-pelan Jin Hu Jin putar badan berlutut pula, katanya, Lam Kiong Ling, waktu keluar tutup sendiri pintunya, maaf aku tidak mengantar kalian pelan-pelan Lam Kiong Ling menarik Chow Liu Hiang yang masih menjublek di tempatnya. Katanya, kalau Hu Jin tidak menulis surat itu, tentulah tulisan orang lain yang memalsu namanya, marilah kembali nama palsu, tidak salah. Gumam Chow Liu Hiang. Tiba-tiba sorot matanya tertuju ke atas meja pemujaan, tanyanya, apakah jenazah Imlo Pang Chu diperabukan? Belum Jin Hu Jin menjawab, Lam Kiong Ling sudah mendahului, semua murid Kaipang setelah meninggal harus diperabukan, itulah aturan turun-temurun sejak dahulu, ternyata Jin Hu Jin mendadak nimrung, kau pun tak perlu menyesal, suamiku almarhum sekian tahun disiksa penyakitnya, rebah di atas ranjang, mendadak meninggal, tidak banyak orang yang bisa berjumpa dengan beliau. Lekaslah kau pergi saja mendadak bersinar biji matu Chow Liu Hiang, sahutnya, terima kasih Hu Jin, tiada sesuatu bantuan yang kuberikan kepadamu, tak perlu kau berterima kasih kepadaku, Chow Liu Hiang mengiakan sambil mengundurkan diri, sementara dalam hatinya ia sedang menerawang dua patah kata-kata Jin Hu Jin yang terakhir. Kedengarannya kata-kata itu biasa dan umum, bahwasannya mengandung arti yang mendalam sekali. Tanpa banyak bicara mereka kembali melalui jalan semula, agaknya Lam Kiong Ling tahu perasaan Chow Liu Hiang, maka ia tidak mengganggunya, ia iringi orang berjalan pulang. Setiba dikilam, sudah tengah malam hari ketiga. Baru sekarang Lam Kiong Ling berkata sambil menghela nafas, pulang pergi sejauh ini tentu bikin Chow Heng letih, Siaw Teh pun amat kecewa sekali. Memang aku sendiri yang suka urusan, malah kau ikut menemani aku pulang pergi, sepantasnya aku traktir kau minum dua-tiga cawan arak, sekali menemani Chow Heng minum arak, paling tidak harus mabuk sampai tiga hari, lebih baik Chow Heng ampuni aku kali ini saja. Memang Chow Liu Hiang mengharap orang lekas pergi saja, katanya tertawa besar, baik kali ini kuampuni kau, lekaslah kau pergi, kalau tidak ku seret kau pergi minum arak lo. Belum habis ya bicara Lam Kiong Ling sudah bersoja dan tinggal pergi sambil tertawa tergelak-gelak. Begitu Lam Kiong Ling menyingkir, lekas Chow Liu Hiang menyusul Ketua Bing O. Kali ini tanpa banyak mengeluarkan tenaga, ia berhasil menemukan mutiara hitam, begitu dirinya muncul, biji mati mutiara hitam seketika berkilauan, bergegasia melompat bangun di atas sampannya, tanyanya, kau sudah bertemu dengan Chow Ling Siok walau ada orang berusaha merintangi perjalananku, akhirnya aku berhasil menemuinya juga, apa benar dia sedemikian cantiknya, kenapa kau bersikap seperti perempuan, tidak tanya apa yang telah ku bicarakan dengan dia, malah tanya kecantikannya lebih dulu. Sayang dia mengenakan cadar, aku sendiri pun tak melihat rot mukanya, agaknya mutiara hitam jauh lebih kecewa dari Chow Liu Hiang, katanya menghela nafas, apa saja yang ia katakan, katanya dia tidak ingat kapan dia pernah menulis surat itu, apakah bukan dahia yang menulis surat itu. Kalau dahia yang menulis surat itu, pasti dia sudah tahu kalau sebunjian dan yang lainnya sudah ajalantaran dia, masakah dia menipuku? Memangnya dia tidak suka bila aku bantu dia membongkar rahasia ini mutiara hitam terlonggong sekian lamanya, gumamnya, tidak salah, memang tiada alasan dia membohongi kau, tapi, mendadak ia pegang tangan Chow Liu Hiang, teriaknya, katamu, dia menggunakan cadar hitam, bukan Chow Liu Hiang mengiakan dengan mengut-manggut. Bukan mustahil yang kau temui bukan Chow Ling Suok? Tapi samaran orang lain tidak mungkin orang lain menyamar dirinya kau sendiri tidak melihat rot mukanya, dari mana kau bisa tahu kalau dia bukan tiruan mukanya memang tidak kulihat, namun lagu suaranya, gerak-geriknya serta tutur katanya, dalam dunia ini siapa yang mampu meniru dia? Apalagi, bila dia tiruan, tentulah takkan ada orang yang berusaha merintangi aku, supaya aku gagal menemuinya, kalau demikian, bukankah rahasia ini takkan bisa dibongkar oleh siapapun dalam pandangan Chow Liu Hiang, selamanya tidak pernah ada pengertian takkan bisa segala, dalam matamu ada nama apa? Mungkin hanya ada suka mengagulkan diri belaka jengek mutiara hitam. Tanpa hiraukan kata-kata dan sikap orang, Chow Liu Hiang celingukan kian kemari, tanyanya, orang yang kupesan kepadamu untuk memperhatikan kedatangannya itu, masakah belum tiba sudah pernah datang? Kau sudah melihatnya, di mana dia sudah mati? jawabnya dengan ringan, namun bagi pendengaran Chow Liu Hiang laksaan halilintar menyambar kepalanya, kontan ia berjingkrak sambil mencengkeram pundak mutiara hitam, teriaknya, apakah tamu kataku dia sudah terbunuh oleh orang, kau, kau melihatnya sendiri, kau diam saja melihat dia dibunuh orang kau, memangnya kau tidak punya perasaan teriak Chow Liu Hiang dengan suara serak. Pundak mutiara hitam hampir saja termas hancur, namun ia kertakan gigi menahan sakit, bergeming atau mengeluh pun tidak, sinar matanya berkaca-kaca seperti berlinang air mata, sebaliknya mulutnya masih berkata dengan dingin, kalau tidak kulihat memangnya kenapa? Kau, kau tidak minta aku melindunginya, apalagi hak kekatnya aku tidak kenal dia, mati atau hidupnya apa sangkut pautnya dengan aku Chow Liu Hiang melotot setian lamanya, jari-jarinya akhirnya mengendor, badannya bergoyang gontai dan akhirnya mendeprok duduk di tanah. Sohyang Yang ternyata sudah ajal. Anak, perempuan yang begitu pintar, cerdik, lembut dan halus ternyata sudah meninggal. Sungguh dia tak mau percaya, tidak mau percaya bahwa di dalam dunia ini ada orang yang tega membunuh dirinya. Mati mutiara hitam yang bundar besar itu sedang menatap Chow Liu Hiang, katanya sambil menggigit bibir, apakah benar perempuan itu begitu penting bagi dirimu serak suara Chow Liu Hiang, selamanya kau tidak akan mengerti betapa penting artinya dia bagiku, aku rela diriku yang dibacok hancur oleh musuh, sekali-kali tidak akan kuizinkan orang bermain gila terhadap jiwanya. Mutiara hitam tertunduk sekian lamanya, mendadak ia angkat kepala dengan hati bergejolak haru, katanya membanting kaki, boleh kau bersedih akan kematiannya, tapi aku tak akan ikut ilu, karenanya kau tiada hak membuatku ikut bersedih terhadap kematian seorang perempuan yang tidak ku kenal, benar tidak Chow Liu Hiang melompat bangun, kembali ia meremas punda orang, serunya, benar, tak perlu bersedih karena kematiannya, tapi kau harus jelaskan padaku siapakah yang membunuhnya. Naik turun dadam mutiara hitam, tak lama kemudian baru ia bersuara dengan nada berat, kemarin menjelang petang dia sudah tiba, dia berada di atas kapal sana itu, selingat-selinguk, sekali lihat lantas kau tahu dia orang yang kau tunggu, baru saja aku ingin menghampiri, tapi kau tidak mendekatinya, benar tidak? Kalau tidak diatakan mati dam peracoh Liu Hiang bengis. Belum lagi aku melangkah ke sana, tahu-tahu datang empat orang menuju kapal itu, keempat orang itu seperti sudah kenal baik dengan dia, mereka menyapa lebih dulu dan berbicara beberapa patah, kelihatannya dia pun melayaninya dengan tersenyum, bagaimana bentuk atau raut muka keempat orang itu segera Chow Liu Hiang mengesak. Jaraku dengan mereka cukup jauh, tidak keuliat jelas raut muka mereka, yang terang mereka mengenakan jubah panjang warna hijau mulus, dari kejauhan warnanya itu amat menyolok pandangan, dikalah hendak mencelakai jiwa orang, masih mereka mengenakan pakaian yang menyolok, dalam hal ini pasti ada latar belakangnya yang sudah dimengerti, jengek Chow Liu Hiang dingin. Memang mereka sengaja supaya orang lain hanya memperhatikan pakaian mereka dengan sendirinya tidak perhatikan rait muka mereka, sebaliknya pakaian boleh sebarang waktu ditinggalkan dan ganti yang lain, kalau toh kau tahu akan hal ini, kenapa tidak sengaja kau perhatikan, balakangan baru kuingat hal ini, toh waktu itu aku bukan dewa, mana tahu kalau mereka hendak membunuh orang apalagi lihat perempuan itu agaknya kenal dengan mereka, sudah tentu aku tidak terlalu ambil perhatian, care bagaimana mereka turun tangan, kelihatannya mereka amat asik dalam percakapan, maka tidak enak aku mengganggu mereka, kulihat keempat laki-laki itu agaknya hendak mengajaknya pergi, namun digeleng kepala menolak, keempat laki, laki itu menggerakkan kaki tangan, bicara setengah harian, dia masih tetap geleng kepala sambil tersenyum, keempat orang itu menjadi kewalahan serempak besoja agaknya hendak mengundurkan diri, bagaimana kelanjutannya desak Cohliuhi yang tidak sabar, tidak ada selanjutnya, di saat mereka bersoja itulah, dari lengan baju keempat orang itu berbareng melesat keluar senjata rahasia, begitu banyak senjata rahasia itu, cepat lagi arah begitu dekat, walau perempuan itu meloncat, namun sudah terlambat, terdengar pekek jeritannya, tahu-tahu badannya menerjang langkah dan kecebur dalam air, gemetar suara Cohliuhi yang, senjata rahasia itu, apa benar mengenai dirinya tidak mengenai dia, memangnya mengenai diriku, kak saksikan dia dibokong orang, masakah, masakah, kau sangka aku ini apa? memangnya aku ini patung kayu? melihat dia terbokong sudah tentu amat terkejut, tapi waktu aku memburu datang, keempat laki-laki jubah hijau itu sudah menghilang entah kemana, air darah masih bergolak dalam danau, namun jenazahnya tidak kelihatan mengambang naik tak menunggu orang berbicara habis, Cohliuhi yang sudah berkelebar terbang ke atas, mengawasi gerak-gerik badannya yang senteng burung walet, mendadak mutiara hitam berkata menghela nafas, tak nyana orang yang biasanya teguh, gagah dan tenang, ada kalanya dia merasa pilu dan haru, orang yang dapat membuatnya sedih dan gugup, walau dia mati terhitung, punya rejeki dan berbahagialah di alam bakapagar, kayu di pinggir kapal yang patah sudah diperbarui dengan yang baru, air danau di bawahnya teramat tenang, hembusan angin malam membawa bau harum, sinar bintang kelap telip seperti kerlingan seng jelita, segala sesuatu tiada sedikitpun tanda-tanda kekerasan dan pembunuhan di sini. Hampir Cohliuhi yang tidak bisa membayangkan, di tempat seindah ini ada orang tega membunuh seorang gadis jelita yang begitu rupawan, ingin dia mencari bekas-bekas senjata rahasia yang menancap di pagar-pagar kayu, karena dari senjata rahasia yang mereka gunakan ini kemungkinan dia bisa mencari tahu asal-usul pembunuh itu. Tapi segala sesuatu yang cacat di sini sudah diperbarui semua dengan sedemikian telitinya, menghadapi musuh-musuh seperti ini bukan saja perlu bekal kecerdikan harus pula punya keberanian, namun harus punya nasib yang baik pula. Dengan menggelendot di atas pagar, Cohliuhi yang mengamati sinar bintang di keremangan angkasa yang berkabut. Mendadak sebuah sampan terkayu mendatangi dari tengah danau sana, di atas sampan duduk seorang kakek tua berbaju kasar dengan capin bambu yang rendah, dia sedang duduk mengisi cangkir minum arak, waktu tiba di pinggir Hang Ihtin beberapa kali ia melirik mengawasi Cohliuhi yang mendadak ia tertawa, serunya, anak muda, kalau ingin minum arak melampiaskan kepedihan hati, marilah silahkan naik ke sampanku ini menemani Lisyu minum beberapa cangkir nelayan tua ini. Ternyata begitu supel dan senang begaul, Cohliuhi yang mengelus sidung, sekali lompat ia hinggap di atas sampan, selamanya tidak tahu sungkan atau pura-pura, diraihnya cangkir dan poci, sekali tengah ia habiskan secangkir arak. Katanya sambil langsurkan poci arak ke depan si nelayan tua, apaloti yang punya simpanan arak cukup banyak untuk membakar kepedihan dalam relung hatiku agaknya nelayan tua sudah biasa menghadapi para remaja yang banyak tingkah, ia angkat sebuah guci di sampingnya, sambil tersenyum sahutnya, hawa sejuk pemandangan seindah ini, kenapa saudara kecil berlinang air mata. Cohliuhi yang terloroh-loroh sambil menengadah, serunya, berlinang air mata. Selama hidup orang si Coh tidak tahu betapa rasa air mata itu suara tawanya semakin lemah dan akhirnya berhenti. Tak dengan keras ia turunkan cangkir arak tak jadi diminumnya. Dengan mendorong nelayan tua itu mengawasinya setian lama, mendadak ia menarik napas panjang dan berkata rawan, adakah yang begitu sedih bagi diriku, saya umpama aku betul-betul mati, apapun halangannya Cohliuhi yang berjingkrak bangun seraya menarik pundak si nelayan tua, teriaknya, Yong Yong kau, benarkah kau tak peduli sampan itu bakal terbalik? Sekali jinjing ia peluk orang sekenjangnya, serunya bergelak tawa, memang aku tahu kau takkan bisa mati, aku tahu takkan ada orang tega membunuhmu Soh Yong yang memeluk lehernya, katanya pelan sambil rebah di pinggir kupingnya, turunkan aku, kau tidak malu dilihat orang aku kan hanya memeluk kakek tua kerempeng. Meski dilihat orang apapula halangannya dengan sebelah tangannya ia pegang hidungnya, serta karanya, ada seorang Song Tiam Ji, seorang liang siu aku sudah cukup dibuat pusing kepala, tak kira kau malah jauh lebih nakal dari mereka, sengaja kau bikin aku sedemikian gugut dan sedih bukan aku hendak membuatmu gelisah, maksudku supaya orang-orang itu betul anggap diriku sudah mampus, maka mereka takkan berjaga-jaga lagi, coba kau pikir masakah aku tega membuatmu begitu gugut dan gelisah pelan-pelan coh liuh yang menurunkannya, tanyanya dengan menatap mukanya, adakah mereka melukai kau kera kerja keempat orang itu sungguh kejam dan telengas, untung sebelumnya aku sudah melihat gejala-gejala yang tidak benar, kalau tidak, kalau tidak mungkin aku tak bisa bertemu dengan kau lagi, terhadap orang seperti kau, mereka bisa menurunkan tangan jahat, pantas kalau mereka ku penggal kepalanya, lekas kau beritahu siapa mereka, mana aku kenal mereka, tapi kau ada bicara dengan mereka, bukan kemarin aku sedang tunggu kau di kapal itu, mendadak datang empat orang, salah satunya tanya apakah aku nonasoh, katanya mereka adalah murid-murid cu soapang, dikatakan pula bahwa kau yang suruh dia menjemput aku dia tertawa manis, lalu melanjutkan, tapi aku tahu, kau tahu bahwa aku menunggu di sini, sekali-kali tidak mungkin suruh orang lain, kau tahu aku paling benci berhadapan dengan laki-laki asing yang tak ku kenal, oleh karena itu timbul rasa curigaku, sudah tentu ku tolak permintaan mereka, ku lihat pula mereka saling melirik memberi tanda, maka siang-siang aku sudah siap dan waspada untunglah kau tahu akan diriku, laki-laki yang tidak akan membuatmu muak dan benci, tapi kenapa tidak kau bongkar saja kedok mereka waktu itu desak mereka untuk menjelaskan, sepak terjang orang-orang itu sedemikian kejam, rencananya sempurna dan teliti, di belakang mereka pasti ada orang, aku sendiri tidak tahu apa aku kuasa menghadapi mereka, maka, maka kau pura-pura terkena serangan senjata rahasia mereka, supaya urusan tidak berbuntut panjang, kau tahu aku paling tidak suka berkelahi dengan orang, tapi warna darah di dalam air, apa pula yang telah terjadi soh Yong yang cekikikan, ujarnya, kebetulan waktu aku lewat kilam, ku beli satu dos yang cuh untuk tiam jicoh liuhi yang tertawa besar sambil tepuk tangan, tiba-tiba ia hentikan tawanya serta berkata dengan nada berat, tapi tiada orang yang tahu bilakah sedang menunggu aku di sini, memangnya siapa orang-orang ini? Dari mana tahu kau menunggu ku di sini? Adakah hektin cuh? Dia pasti bukan orang demikian persoalan ini boleh kelah kau pikir lebih lanjut, ujar soh Yong yang lembut. Benar. Sekarang tiba saatnya ku tanya hasil dalam tugas perjalanan bagaimana sudahkah kau ketahui biasanya laki-laki siapa saja yang keluar masuk, Sin Cui Kiong waktu hal ini ku tanyakan kepada bibiku, coba kau terkah bagaimana jawabannya apa yang dia katakan? Katanya, jangan katil laki-laki, sampai pun ayam jagoan jangan harap bisa mondar-mandir keluar masuk Sin Cui Kiong. Tak tahan coh liuh yang menahan tawanya, katanya mengerut kening, jikalau tiada laki-laki keluar masuk Sin Cui Kiong, bagaimana pula si gadis cilik itu bisa bunting? Biasanya bagaimana keadaan hidupnya? Adakah sesuatu barang peninggalannya gadis itu bernama Su Tau King, gadis pendiam yang sehari-hari hidup dalam ketenangan, jarang bicara, kecuali bisa iseng memetik harpa, tiada sesuatu hobinya pula, siapapun takkan percaya dan membayangkan bisa terjadi peristiwa itu, gadis pendiam yang tak suka bicara, perasaannya biasanya paling subur menji kalau dampai dia jatuh cinta terhadap seseorang, sampai mati cintanya itu takkan goyah dan luntur, oleh karena itu diarlah dirinya menjadi korban, betapapun tak mau membocorkan rahasia lelaki itu, terhadap berbagai type wanita, apakah kau tahu sedemikian jelasnya coh liuhi yang mengelusi dunia, lekasi oa menukas, apa benar dia tidak meninggalkan sesuatu tidak? Boleh dikata perjalananku sia-sia, apapun tiada yang berhasil ku tanyakan. Tapi orang-orang itu khawatir bila kau mendapatkan sesuatu rahasia, maka kau harus dibunuh untuk menutup mulut. Dari sini dapatlah disimpulkan bahwa orang-orang itu punya sesuatu ciri yang merupakan sumber penyelidikan kami di dalam Sin Chiu Kiong, cuma sampai detik ini belum ada orang yang memperhatikan, tapi kenapa sumber-sumber ini tidak sampai menjadi perhatian orang banyak dan, kau. Beberapa hari ini apa pula hasilmu? Kau balas tanya Soh Yong Yang. Chiu Liu Hiang ceritakan dengan jelas sampai sedetail-detailnya, apa yang dia alami selama beberapa hari ini. Mendengar betapa kejam dan ganas serta wataknya yang menyendiri tentang Tionggoan Intiamang Soh Yong Yang geleng-geleng kepala, mendengar tentang gambar luksan dan tilosan surat itu matanya terbelalak. Mendengar bahwa Chiu Ling Chiu ternyata adalah istri Eka Cirangcu Kaipang yang terdahulu, dan Chiu Liu Hiang sendiri pun pernah menemuinya tertertahan Soh Yong Yang berteriak tertahan. Supaya Soh Yong Yang tidak khawatir dan terlalu tegang, sengaja Chiu Liu Hiang hanya ceritakan sepintas saja tentang pertempurannya di batu jembatan di atas jurang yang dalam itu. Tapi Soh Yong Yang pun sudah terlalu tegang sampai mengepal kencang jari-jarinya karanya gemetar, bukan saja ilmu silat orang itu tinggi, malah keji dan telengas pula, banyak akal muslihatnya, kau menghadapi musuh macam itu betul-betul harus waspada dan lebih hati-hati, satu persatu Chiu Liu Hiang membuka jari-jarinya, yang terkepal itu, katanya lembut dengan tersenyum, tahukah kau orang lain sering berkata Chiu Liu Hiang adalah manusia yang paling dikatuki di seluruh jagad ini? Seumpama orang itu amat menakutkan, masakah dia bisa menandingi Chiu Liu Hiang? Chiu Liu Hiang memang teramat tangguh sayang sanubarinya terlalu bajik dan lemah, orang lain tega membunuhnya, sebaliknya dia tidak tega melukai orang. Coba katakan care bagaimana aku takkan khawatir Chiu Liu Hiang menepuk-nepuk tangannya, katanya tertawa, jangan khawatir untuk membunuh Chiu Liu Hiang, bukan soal gampang, Soh Yong Yang unjuk tawa manis, namun alis berkerut pula, katanya, coba kau pikir, mungkin tidak ada orang yang menyamar jadi Tian Hang Kep Silong adalah orang misterius yang membunuh Tian Jiang Sing Song Kang dan orang yang terjun ke danau itu memangnya dia Jikalau terkaanku tidak salah yang membunuh Chabok Hab, Coye Ucin Lin Chiu Chu dan Sebu Njiam Pandia, orang yang mencari Tianit Sin Chui dari Sin Chui Kiong, tentulah dia pula begitu besar hasratnya hendak membunuh kau, berusaha merintangimu menemui Jin Hu Jin Chai Uling Siok, sungguh tak nyana Chai Uling Siok tidak mau bicara apa-apa bukankah segala usahanya itu sia-sia belaka mendadak Chau Liu Hiang unjuk senyum lebar katanya, Chai Uling Siok masih mengucapkan beberapa patah kata yang amat penting artinya. Apa katanya dengarlah dengan seksama, dia berkata, kau pun tak perlu menyesal, suamiku almarhum sudah rebah berpenyakitan beberapa tahun, mendadak meninggal orang-orang dapat menemui beliau tidak banyak jumlahnya. Soh Yang Yang berpikir sejenak, katanya, aku tak bisa merabah beberapa patah kata itu mengandung arti yang amat penting apa coba kau pikirkan secara seksama, pasti kau dapat simpulkan kembali Soh Yang Yang ulangi beberapa patah kata-kata itu akhirnya sorot matanya bersinar katanya, aku tahu sekarang, kalau Jin Lo Pangcu itu sudah lama berpenyakitan di atas ranjang, mana mungkin bisa mati secara mendadak, murid-murid Kaipang mereka, kalau Toh tahu bahwa Pangcu mereka sakit menjelang ajal, sudah sepantasnya selalu menjaganya dan merawatnya dengan beliau hanya terbatas beberapa orang saja, begitulah seru Chau Liu Hi yang tepuk tangan. Kedengarannya beberapa patah kata itu biasa saja, namun satu sama lain saling bertentangan, Jin Hu Jin itu memang berotak jardik. Coba kau pikir kenapa dia mengeluarkan kata-kata yang saling bertentangan ini? Apa bukan sedang memberi bisikan kepada kau memang begitulah tapi ada persoalan apa yang tidak langsung dia utarakan kepada kau? Memangnya persoalan itu dia rahasiakan terhadap Lam Kiong Ling? Masakah Lam Kiong Ling pun, meskipun rumit seluk-beluk dan banyak lobang kelemahan serta hubungan satu sama lainnya, tapi sekali-kali kami jangan secepat itu menarik kesimpulan, karena persoalan ini amat penting dan besar artinya, tidaklah sederhana seperti rabaan kita semula kalau begitu, jadi kau harus pergi menemui Jin Hu Jin itu pula ya, harus menemui sekali lagi Soh Yong yang menggegam tangannya katanya lembut, tapi kau harus ingat, bahaya untuk kedua kalinya ini tentu lebih besar kalau tak mereka tahu kunci rahasia dari semua persoalan ini berada di tangan Jin Hu Jin, mana mungkin mereka mau memberi kesempatan kepadamu untuk berhadapan sendiri dengan Jin Hu Jin kukira. Sementara mereka takkan mengira bahwa aku pergi menemui Jin Hu Jin lagi, maka perjalananku kali ini lebih cepat lebih baik kalau terlambat bahayanya tentu semakin besar, sekarang mereka paling baru membokong dan menyergap kau, tapi bila kau sudah hampir membongkar kedok rahasia mereka, pasti mereka bakal menggunakan segala care untuk menghadapimu, kalau hendak memancing ikan besar, sudah tentu berani memberi umpan yang besar pula. Mana kau, kau sendiri hendak menjadi umpan itu untuk memancingnya keluar terasa oleh Chow Liu Hiang jari-jari tangan Soh Yong Yang yang menggegam tangannya dan gemetar, maka tangannya yang hangat dan kokoh ia balas menggenggam, katanya tertawa, umpan ini memang terlalu besar, betapapun besar ikan itu takkan bisa menelanfa bulat-bulat, kau tidak usah khawatir, dengarkan saja kataku, lekas kau pulang kemudian lemparlah botol-botol araku ke dalam laut biar dingin, suruh pula Tian Ji menyediakan beberapa ekor ayam, dalam lima hari mendatang, pasti aku sudah pulang dan menggasak habis semuanya Soh Yong Yeong menatapnya dengan metu berkaca-kaca, namun biji matanya memancarkan sinar terang dan lembut hangat laksana bintang kejora. Akhirnya ia tertawa lebar dan katanya, sudah tentu kau bisa pulang, dalam dunia ini siapa yang mampu merintangimu di atas dunia ini, tiada sesuatu yang lebih menggeirahkan daripada raut muka seorang jelita dan keyakinannya, waktu Chow Liu Heong tiba di atas daratan, terasa tenaga segar semangat bergeirah. Soh Yang Yeong memang seorang gadis penurut. Gadis yang jelita yang pintar, ternyata masih dengar katanya, itulah kebahagiaan yang terbesar bagi seorang laki yaki. Dengan puas dan senang hati Chow Liu Heong mengguman seorang diri, dunia ini sungguh tiada sesuatu yang menyulitkan diriku, terdengar seseorang menanggapi sambil tertawa, tapi apakah kau tidak menyulitkan dunia kehidupan ini belum hilang suaranya buho atau tau-tau melayang turun, sikapnya Yang Agung Suci senyumannya yang welas asih di bawah penerangan sinar bintang yang kelihatan demikian memukau seperti dewata dari langit. Chow Liu Heong tertawa lebar, serunya, ku kira hanya aku sendiri si kucing malam ini, tak nyana masih ada lagi. Masih ada dua, kata buho A. Muktu Chow Liu Heong berpaling, dilihat nefa seseorang berdiri mematung di dalam hang ikh ting, sana pakaian hitamnya kelihatan mengkilat di timpah sinar bintang, siapa lagi kalau bukan Hek Tin Chu, entah lantaran apa pemuda yang aneh dan luar biasa itu tetap berdiri di sana, menjubek seperti orar linglung. Malam pertama di Toa Bing O, menyadiri di hang ikh ting pin ceng kira itulah Chow Heong, waktu aku hendak ke sana tak kira Chow Heng sudah muncul di sini. Malam sudah selarut ini, tak kira kau masih ada selera pesiar ke tempat ini janji main catur dan minum arak tempoh hari setiap waktu tak pernah terlupakan oleh pin ceng, memang sengaja aku kemari mencari Chow Heng untuk menepati janji, mana ada selera Chow Liu Heong main catur minum arak segala. Tapi biji matanya berputar, tiba-tiba ia mendapat akal, katanya tertawa, untuk main catur kami berdua sudah cukup hendak minum arak. Arak perlu ditambah lem Kiong Ling lagi baru menarik. Kalau demikian, tiada halangan kami gedor rumahnya menjadi tamu tak diundang. Baiklah kau tunggu di sini sebentar biar ku gugah dulu sahabat yang sudah tertidur di sana itu. Sebentar ku iringi kau ke sana tanpa menunggu jawaban Bu Hoa, badan Fa sudah berkelebat ke arah Hang I Fing, dilihatnya Hek Tin Chu menjublek seperti patung tanpa bergeming, alisnya berkerut dalam seolah-olah ada sesuatu persoalan pelik yang merundung hatinya. Chow Liu Heong tertawa, katanya, hanya kuda tidur sambil berdiri, Hek Heng kenapa meniru kuda Hek Tin Chu tersentak sadar dan berpaling, sekilas itu terkandung banyak perubahan dari kerlingan matanya, namun suaranya tetap dingin, kalau Chuang ingin bercanda, lebih baik pergilah, kau mencari nelayan tua itu tidak jelek pandangan matamu, puji Chow Liu Heong. Hek Tin Chu menengadah kepala tanpa hiraukan orang. Chow Liu Heong tertawa besar, ujarnya, malam ini aku sudah ada janji tak bisa temani kau minum arak, biar dua-tiga hari lagi kami berbincang lebih lanjut. Mendadak orang keluarkan kata-kata yang tiada junturungannya ini keruan Hek Tin Chu terheran-heran, baru saja ia hendak umbar waktunya tiba-tiba Chow Liu Heong menekan suara berbisik dengan cepat, bahwa kudamu dan tunggu aku di luar pintu selatan soal ini menyangkut urusan penting bisa tidak membongkar rahasia keseluruhannya tergantung dari kerjasama kami ini. Di saat Hek Tin Chu masih terlongong, Chow Liu Heong sudah putar badan sambil bergelak tawa tinggal pergi. Ada sementara orang, tanpa tidur tiga hari tiga malam tidak apa-apa tentunya Chow Liu Heong termasuk di antara orang-orang itu, demikian pula Bu Hoa dan Lam Kiong Ling. Bahwasannya Bu Hoa tidak perlu mengetuk pintu, hak kekatnya Lam Kiong Ling pun tidak tidur, kini dia sedang menghadapi araknya minum seorang diri seolah-olah memang sedang menunggu kedatangan mereka. Papan catur dengan biji-bijanya sudah tersedia di atas meja, demikian pula arak dan hidangan gegaresnya sudah siap di atas meja. Lam Kiong Ling tertawa, ujarnya, akhirnya, kali ini kami bertiga harus benar-benar menentukan menang kalah, sebelum rebah tak berkutik siapapun dilarang berlalu, entah bagaimana maksud Chow Heng kau kan tahu aku ini pemabukan yang takkan pergi sebelum tenggelam dalam air kata-kata, kenapa tidak kau tanya Bu Hoa, malah tanya aku sendari mencatur dia tenggak araknya dengan lahap, sedemikian asyiknya seumpama dilecut dan dihajar pun dia takkan mau pergi. Lam Kiong Heng Toh tidak tahu betapa asyiknya orang main catur, sungguh suatu hal yang harus disesalkan, Lam Kiong Ling tersenyum, ujarnya, pemain catur harus peras otak main secara serabutan akan kalah, mana bisa dibanding kenikmatan seorang penonton yang bebas merdeka demikian Bu Hoa bicara pula, tiba-tiba dilihatnya Chow Liu Hi yang meletakkan sebiji caturnya di garis pinggir paling sudut. Berkerut alis Bu Hoa, katanya, teori catur sejak dulu kalah sampai sekarang, Pin Cheng pernah membacanya semua, belum pernah kulihat kera permainan seperti ini, daerah bawah yang amat penting ini, apakah Chow Heng tidak perlu menjaganya bersambung ke jilid sembilan? Terima kasih telah menonton!